Sahabat Tani Rudian, di sini di pagi hari ini, Rudian akan melanjutkan mengumpuk tanaman durian yang usia di bawah 1 tahun, sahabat Tani. Dan ini kemarin Rudian mengumpuk, pagi juga, ya ini untuk durian duri hitam. Dan di pagi hari ini, Rudian berjalan ke bawah untuk melanjutkan proses mengumpukan tanaman durian. Kusangking ini, duri hitam, eh bawor, maaf, yang Rudian kemarin sudah melakukan proses pengumpukan, sahabat Tani. Dan sekaligus di pagi hari ini, Rudian akan melanjutkan proses penanaman pepaya. Yang dimana pepaya Rudian baru 100, Rudian tanam, dan akan terus Rudian tambahi, selagi mati sih ada suffice, sahabat Tani. Baik, Rudian akan lanjut melakukan proses pemupukannya pada tanaman durian musangking yang usia di bawah 1 tahun, dan untuk di blok sini sekitar 60 pohon saja yang Rudian tanam, dan alhamdulillah terlewati musim kemarau kemarin, dan selamat. Saksikan terus video sampai selesai, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih penasaran di playlistnya, sahabat Tani. Nah, disini Rudian akan disimpan sejengkal saja dari tangan orang dewasa, seperti saya, seperti ini ya, sahabat Tani. Dari mulai batang utama di sekitar sini, pupuknya akan Rudian langsung saja, tidak akan panjang lebar. Melakukan pemupukannya dengan pupuk MPK Mutiara 16-16, khusus untuk pertumbuhan, sahabat Tani, Rudian. Sekitar 50 gram saja, seperti ini, kemudian saya akan melakukan penutupan, agar tidak mudah lari, atau hanya terbawa erosi air hujan, sahabat Tani. Jika ada karakter begini kan dibuangin. Digemburkan di sini kan sangat bagus sebenarnya, sahabat Tani, walaupun tidak langsung dipupuk, apalagi langsung dipupuk. Pertumbuhan tanaman Rudian akan semakin cepat. Oke, pemupukan seperti ini, sahabat Tani, kalau mau dilakukan pemupukan sebulan sekali, ya, dosis jangan banyak. Kalau mau 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, lakukan pemberiannya 100 gram, per 4 bulan sekali. Kenapa? Karena dosis yang diberikan awal sudah banyak, dan bisa bertahan sampai 1 bulan lamanya. Dan ini pun kenapa menyimpan pupuknya tidak jauh dari batang utama, karena usia tanaman durian ini, ya, selama usianya masih di bawah 1 tahun, akar belum kemana-mana, lah ya. Begitu, sahabat Tani, kalau udah 3 tahun, nah baru akarnya udah jauh. Makanya memberikan pupuknya juga minimal tuh pas ujung daun. Cuma hati-hati, akarnya juga jangan sampai terputus. Nah, sampai sekarang Rudian kan belum putus-putus melakukan pemupukan, artinya belum selesai-selesai. Karena Rudian di samping banyak melakukan pemupukannya, bukan durian ini saja. Terus, dia lanjut juga menanam proyek bibit pepaya gitu kan, sahabat Tani. Kenapa? Karena kasih banyak lahan kosong, atau spice-spicenya, akan Rudian kasih tanam pepaya. Dan setelah melakukan pemupukan, nanti musim hujan ataupun langsung mulai siram sekarang, contohnya seperti ini. Dilihat dari mulai satu minggu sekarang, respon pupuknya pada tanaman durian itu bagaimana, ataupun tanaman duriannya responnya pada pupuk itu sendiri bagaimana. Jadi, setelah melakukan pemupukan, jangan asal ditinggal begitu saja. Dan ini saya rekomen penyiraman, karena tidak ada hujan. Suhu panas di sini, sudah beberapa hari ini tidak ada hujan. Makanya kebetulan ini menyiram, bukan seperti teman-teman menyiram karena kemarau, ya. Agar tujuannya... Nutrisi daripada pupuk NPK 1619 ini, langsung diserap oleh akar tanaman durian. Nah, jika tidak ada selang, sahabat Tani, lakukanlah pakai emrat atau ember. Untuk 3 liter air, ya 1 sendok garam pupuknya ya. Jangan banyak-banyak gitu. Nah, kalau diguyur begini, pupuknya akan lebih cepat diserap langsung oleh akar tanaman durian begitu, sahabat Tani. Beda dengan tidak diguyur. Kenapa saya diguyur? Karena tidak ada hujan. Kalau di musim hujan, tak perlu diguyur, sahabat Tani. Karena pupuk ini sifatnya mudah larut terhadap air ionnya, kan gitu. Jadi, artinya higroskopis. Higroskopis itu mudah larut terhadap air. Jadi, mohon maaf. Di sini, Rudian bukan untuk niat mengajari ya. Hanya sharing saja. Jadi, tanaman apapun itu varietasnya, kalau dirawat akan cepat besar. Contohnya tanaman-tanaman durian, Rudian yang sudah tiga tahun saja sudah ada yang berbunga. Bukan begitu. Dan Rudian habis ini tidak pulang, langsung melanjutkan pekerjaan Rudian yang lainnya. Bersih-bersih, lanjut mengupuk juga selagi masih ada waktu dan kesempatan di pagi hari ini. Biar cepat kelar. Kalau masalah bibit, tinggi besar yang pertama ditanam itu tidak ngaruh, yang penting perawatan. Kalau bibit kecil yang ditanam, perawatannya bagus, ya pertumbuhannya akan cepat besar juga, sahabat Tani. Itu yang sepengalaman saya, gitu. Nah, ini saya akan lakukan pemupukan di tiga bulan lagi ke depan. Karena jangan terlalu sering-sering juga dengan pupuk NPK 1616. Karena ini sifatnya kimia. Karena kimia juga berlebihan, akan merusak lingkungan dan membunuh populasi mikroorganisme yang lainnya. Atau membuat punah populasi mikroorganisme di dalam tanah. Yang dibutuhkan oleh tanaman durian. Ataupun semua jenis tanaman, kan gitu. Jadi, barusan sudah digemburkan. Kenapa harus digemburkan? Karena tanaman ini masih muda, butuh penggemburan itu sampai usia tanaman tiga tahun. Dan penggemburan dilakukan setiap setiap bulan sekali tipis-tipis. Karena kalau tidak dilakukan penggemburan secara rutin, kalau tidak dilakukan penggemburan, tanah ini akan mudah padat. Karena air hujan dan air penyiraman itu sendiri bisa membuat padatnya porositas tanah. Begitu sahabat Tani ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Dan jika bersedia, sekiranya ini bermanfaat, silakan like, komen, share, dan subscribe-nya. Supaya para sahabat Tani Rudian bisa mengikuti seputaran channel-channel saya seputaran informasinya tentang tanaman durian. Dan mohon maaf jika ada yang salah dari cara saya, silakan tambahin. Tuliskan di kolom komentar secara kisaran membangunnya. InsyaAllah Rudian akan balas semampungnya. Terima kasih ketemu lagi di video Rudian berikutnya seputaran tentang tanaman durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!